Seorang pria parubayah ditemukan tewas dalam musolat di pelabuhan penyeberangan Ferry Kolaka Rabu Pagi. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang cleaning service pelabuhan saat sedang membersihkan, kemudian dilaporkan ke petugas pelabuhan. Polisi yang tiba di lokasi segera menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau bekas penganyayaan. Berdasarkan keterangan para saksi di lapangan, korban sudah masuk ke pelabuhan pada pukul 11 siang hari sebelumnya. Kemudian beristirahat malam di musola, kemudian pagi-paginya sudah ditemukan oleh saksi tidak bernyawa. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka untuk Divisuk. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka.